COVID-19 semakin gencar melakukan tracing secara masif untuk mengetahui warga yang terpapar COVID-19, sehingga jika pihaknya menemukan warga yang terpapar COVID-19, akan segera diisolasi. Selama dilaksanakannya tracing masal, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mengatakan banyak menemukan orang tanpa gejala atau OTG yang terpapar COVID-19 dan langsung diisolasi di tempat karantina, bukan di rumah sakit. Pihak Pemprov Bali sendiri telah menambah kapasitas tempat karantina. Di Provinsi Bali sendiri, pertambahan kasus COVID-19 semakin mengkhawatirkan dikarenakan tingginya transmisi lokal yang terjadi di masyarakat. Hingga saat ini rapi tes secara masif gencar dilakukan terutama di tempat-tempat temuan baru orang terpapar COVID-19. Harus melakukan tracing secara masif. Mengapa melakukan tracing secara masif? Supaya kita mengetahui berapa sebenarnya warga masyarakat kita yang terpapar COVID-19. Sebab kalau tidak melakukan tracing secara masif, maka kita hanya menunggu laporan. Kalau rapid test masal atau masif, itu prioritasnya adalah pada kluster yang baru. Di mana ada kluster, maka di situ harus dilakukan tes dalam tanah petik, tes habis-habisan supaya ketemu semua. Hingga selasa 30 Juni 2020, kasus COVID-19 di Bali bertambah 49 kasus menjadi total 1.493 kasus positif. Sembuh juga meningkat 15 orang dari total 798 sembuh. Meninggal 14 orang dan kasus aktif 681 orang. Dipayana Putra, Pompas Dewata.